Istilah kajian-kajian yang besar itu dengan takhola ini diposongkan dulu Kalau tidak diposongkan gimana? Kita coba ribad atau coba campur-campurin Kadang-kadang kakola darah-darah, sakit hati sama orang Ketika sholat, pasang terkau-kau Tuh, tiga, ya, buat saya pasang Wah, ya, saya sudah habis-habisan mengetahui dia Terlalu sholat Ini gimana ya? Ya Ini sebenarnya mana Ini adalah Allah yang menjadi bidang Allah yang menjadi tempat Dan perdagungan dan jaminan di dunia Kona'ulhaman tazak Terus kemudian berzikir Orang kalau bisa saat berzikir itu sudah membuat berdakit-berdakit hati Ya, setelah dia mau membersihkan berdakit-berdakit hati Lalu dia bisa berzikir Supaya kena Setelah dia dengan baru pasang lah Utannya tak begitu Jadi jangan Ini ada hal yang sepilih Inilah yang mungkin kalau kita baru Subuh-subuh menjadi makbun Sekarang total Ini masyarakat itu seperti Kalau kita minta Diberi Berjalan yang lurus Kita memataskan diri untuk Melakukan hal yang baik Soalnya kita setuju Ini kadang-kadang kita akan memataskan diri kita Kita tidak ada cara-cara-cara yang besar untuk mendapatkan jalan yang lurus Ya Di mana Allah mengunjukkan Allah bilang Dalam perhubungan itu Inilah yang mengatakan Allah tidak mengatakan Allah tidak mengatakan Kalau kita tidak mengatakan Mengatakan Mau dicara-ngat Tapi masih bergemar Sama orang-orang yang Suka jauh dari orang-orang Suka jauh dari Allah Karena orang-orang Inilah si orang-orang tadi Yang mengatakan Yang mengatakan Kita Nanti Bisa dijelaskan Tidak mungkin ada di dialog Karena kalau dijelaskan Semuanya Tidak sempat Waktunya Yang keinginan berikutnya Orang yang mengerti Tujuan hidup Hakikat hidup Dia mengerti Allah Yang harus dia gunaikan Sebagaimana Yang disebutkan Rasulullah Nah Hadis Nah itu Tidak terbelincir Luangkah ke seorang anda Bagaimana yang diamat Sehingga Allah menjadikan tentang hal Umur kita Untuk apa selama hidup Dan dihabiskan Ya saya sering bilang Rata-rata orang manusia kan 65-70 tahun Iya Pak Rata-rata segitu 65-70 tahun Untuk apa ya Pak Kalau kita mau kalkulasi umur Kemalian kita Rata-rata kita misalnya 65 Dikurangi isi akimbali 15 65-15 Berapa bud? Berapa bud? 50 bud Pertanyaannya benar 50 untuk suku-suku peribahan Kita gunakan isi yang 50 Baku efektif 50 Saya kira mungkin Bukan simak Apalagi mau kita kurang Rata-rata orang yang besar ketiu Sejak usia 1 tahun Sampai 50 tahun Sampai tidur Tidur 8 jam Itu Kalau untuk ibu tahu Usia sampai 54 Untuk tidur Sudah habis Kira-kira 17 tahun Untuk tidur aja Untuk tidur aja Sudah 17 tahun 50 50 Kurang 17 Berapa? Berulang-ulang Tidur lain yang terkenatan Untuk cerita-cerita Untuk nomor Untuk shopping Dalam-dalam Untuk nonton Waktunya habis Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Selain Lihatnya Dihabiskan Waktu Lihatnya Tidur apa? Kira-kira Apa-kira Tidur apa-kira Dihabiskan Lihatnya 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 Apa-kira Lihatnya dan kebanyakan manusia berhubungi dalam nyanyi sehat dan bersyukur ini kita kutip Ipam Ibu Maafakillah di dalam kita menjadikan hati-hati dengan ambisi ya, tadi kode kita, imam kita sudah baca hati-hati cara meresap, cara memakai dunia ini apa sih dunia ini? dunia yang berasal dari kata, dunia yang ada anak-anaknya itu adalah artinya prioritas, kalau prioritasnya gimana? apakah kita disibukkan di dunia yang 65 atau 70 tahun dengan mengorbankan kehidupan yang hati-hati dan tidak mungkin apakah kita disibuk fokus untuk dunia ini karena kita disibukkan dengan analisis-analisis dengan sesuatu apa strengthnya apakah kita disibukkan keinginanmu terhadap tekanlah sesuatu selain Allah menjadi bukti bahwa kau belum bertemu dengan Allah kadang-kadang kadang-kadang tanpa kita sadari kita mengharap yang kita miliki kekal kita mengharap kita kemudian 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 terpisahkan oleh suatu kondisi yang tidak bisa dihindari berpisah berbelasan tahun sampai akhirnya aku bertemu di suatu tempat yang tak terduga akhirnya suami istri ini sangat bersuka cinta senang sekali akhirnya mereka merupakan istrinya terus bilang pak maafkan saya pak semua perhiasan yang papa berhidup hilang semua semua kalung gelap cincin akhir-akhir semuanya hilang apakah papa marah dengan saya suaminya bilang apakah kita berjumpa dengan mamanya dalam suatu bari yang orangnya apakah perhiasan itu nanti bisa kita cari perjumpanya dalam suatu kemarian yang menjadikan perhiasan itu kecil sekali nah orang yang menjadikan Allah sebagai tempat yang bergabung sebagai isat yang dia cintai akan menjadikan yang lain itu tidak ada apa kecil sekali inilah yang benar-benar dimasukkan ke kalau hati masih merasa di suatu sendiri itu pasti terhalang untuk menjadikan orang-orang kalau kita terus-menerus dalam kesedihan dan kecewaan ini kita masih terhalang karena kita belum dibuka karena sempat jam hijab dibuat ini oleh Allah sehingga cara tangan kita dengan kecil yang kecil coba memakai kata yang sudah dibuka hati dan apa kata ini hatiku ini sudah sampai pada melihat Allah karena ini antara diri untuk Allah sudah terlambat oleh Allah siapa saja yang antara dirinya dan Allah sudah tidak ada di yang yang akan terlambat oleh Allah dan berarti ini bagaimana yang akan terlambat oleh Allah itu Jadi kita sebenarnya mencintai sesuatu tentang sebenarnya dulu bagi kita harus mencintai sesuatu pada lebih baik Karena itulah di dalam kajian-kajian orang yang menjadikan Allah sebagai objek untuk dia cintai Dia sembah itu yang berbuat dari hati gaya, karena hatinya adalah rumahnya di gaya Siapapun yang tidak berusung-usung untuk menghidupkan hati Wartinya dia menjahil, bodoh, lalai, baik dalam mengenal dirinya sendiri, lebih-lebih lagi mengenal Allah Yang tidak mengenal tuanya maka pun dapat dipastikan kalau yang dikenal dengan hati Ini tadi saya raskah untuk membaca Saya katakan tadi, ayat oleh Imam Allah, hati-hati, menakhiri, mengenal dirinya Nah, ini yang selalu tidak boleh kita lupakan bahwa yang di sisi Allah itu lebih pasti Ini dalam surat Al-Bosho, surat 28 ayat 60, dikatakan oleh Allah Apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kekhidmatan diri duniawi dan periasaan Sehingga apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih tekal, maka apa akan kamu tidak memahaminya Jadi kalau ini kita memahaminya, maka mungkin kita berbisnis, kita lupi, kita bisa kata-kata Sesuatu yang kau janjikan lebih pasti, jadi kan aku amin Mungkin kita dikecewakan orang, kita katakan yang dijanjikan Allah lebih pasti Untuk apa aku terpengaruhkan orang yang begitu sedentar, Allah itu lebih pasti jadinya Lebih banyak balasan, kenapa kau dipokuskan dengan yang kecil-kecil Makanya dalam hidup ini harus jelas konsep untuk anaknya Bahwa apapun kondisi yang dihadapi di dunia ini Kalau dia bergabung kepada yang orang besar, yang di dunia ini menjadi sangat kecil Dan dia akan selalu berbaik sangat dari diri Ya Allah, engkau sudah memberikan kesempatan diri buat dirinya ini Aku harus mematapkan keyakinanku bahwa apapun kesulitan ini pasti ada di rumah Apapun kesulitan ini, yang di dunia ini pasti engkau tak akan membalas kepada level yang menyebabkan You will take the internal level, engkau akan membalas kepada level yang menyebabkan Dengan ujian kesulitan yang diberi engkau bergabung kepada Insya Allah untuk menghapuskan besar-besar, jadi berbaik sangat dari diri Inilah orang yang menganggap segala seksual itu di sisi Allah lebih pasti Tapi kita akan mencari kepastian-kepastian dengan yang lain-lain Aku bisa bahagia ya Allah, kalau umat itu besar Nah, kok cari, bikin salah-salah kereta-kereta Bukan orang bisa melindungi di rumahnya kecil Betul lah, bukan? Dan bikin salah-salah begitu Aku bahagia ya Allah, kalau suami itu orang yang cerdas, pintar Dia janganlah mencari kepastian yang tidak terlalu pahagia ya Aku bisa menghapuskan kalau suami itu pintar nyanyi, pintar rumur Saya bilang ke ibu, mau bisa menghapuskan cara-cara begitu mengkontrovisinya Jangan mengharapkan kebahayaan dari suami semuanya Artinya kita membuat sarang-sarang yang menusapkan kita Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Itu bahagia Dalam hidup itu dia selalu hari Hidup ini adalah bahagia Kalau mungkin dia dihisi oleh orang-orang yang kesulitan Dengan dia yang kesulitan Dia yakin sesulit-sulitnya dia Lebih barang lagi orang yang lebih sulit dan bahagia Ya ibu Sesulit-sulitnya hidup diperanggapkan suara Lebih banyak orang yang dikuji lebih berat Tapi orang yang yakin Di sisi olahnya pasti Dan akan diberikan kepada kita yang sama Yang meraih sangka kepada Allah Itu ceritanya ada seorang istri Yang ditinggal suaminya tanpa sahur-sahur Allah Ya Wafat dan laku peranan Si istri sedihnya luar biasa Para sahabat-sahabat istri disuruh mengatakan Kenapa kamu tidak berdoa saja Amalkan doa supaya kamu bisa hilang dari sifat sedih Kira-kira doa yang pernah diajakkan Rasulullah Ketika seorang mendapatkan kesulitan itu Ya Allah berikan ganjaran atas musimlah yang lancar ini Dan gantilah dengan yang lebih baik Tapi si istri tadi memang enak-sahabat Akhirnya si istri mengatakan Di amalkan terus-menerus doain Ternyata tidak kalah sebelah itu Rasulullah sendiri yang berlama Si istri baru tadi dapat Seorang yang selalu ada di Allah Yang selalu ada di Allah Yang selalu ada diketahui ketika kita mencari tubuhan penciptaan Yang pertama harus mempastirkan menjadi hambanya Dan berakhlak penggemenan Berakhlak kepada Allah Berakhlak kepada manusia Berakhlak kepada Allah Nanti di awal sudah saya katakan Ada kufasir yang menatakan 90% itu Kualitas ibadah bisa dilakukan dari Pergabungannya kebersamaan kepada masyarakat Ya karena itulah Boleh jadi sebagai ukuran Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran itu Banyak wala latinah akan meluang Solehah berdima itu Sekarang dikaitkan dengan abang soleh Aktif sholat wa abu sarkat Sholat itu adalah berdoi Walu sarkat itu dalam bentuk Horizontal Ini yang harus diberikan kemahalan yang dulu Ada orang yang berkata Apa mungkin aturan yang tidak muncul disitu Ditaro segi yang berdoa Semuanya bersesai Iya Kita lihat ada berkondisi aturan Berkata orang yang bertakwa Yuk kita disiapkan surga Dijadikan kepada orang yang bertakwa Yuk kita Allah yang bertakwa itu siapa Yang pake itu paling tidak Adil-adil ya Saya mau panya Allah bilang yang tak berkata Saya mau panya, urusan berbagi, memberi urusan kita kepada manusia, urusan ke mana atau urusan ke perlulungan. Jadi tentak, urusan ke manusia. Makanya harus dibilang, saya akan pasang kombinasi yang terbaik, yang akan dilakukan. Terus, lain-lainnya, warga jendaloris. Terus, orang yang takwa itu adalah satu mengontrol orang. Saya mau panya, urusan kita sama kita, manusia, atau kita sama Allah. Lah, jadi kita sama kita, supaya ini kadang-kadang menyimpan dalam. Ini salah tahu. Terus, kata-kataan berikutnya, orang yang takwa, warga jendalinas. Yaitu orang yang memberi maaf, urusan maaf-maafkan, urusan kita sama Allah, atau kita sama kita. Jadi, untuk berisi takwa, untuk tiga-tiga, terkaitnya urusan kemanusiaan. Buangnya, ini betul-betul, betul-betul, betul-betul. Kita, 90% kita urusan kemanusiaan. Termasuk, ketika-tika dalam ibadah. Kepatat untuk terjadi bersama, maka itu ada urusan kemanusiaan. Ternyata, ibadah bisa diri, kasbun. Misalnya, rasul itu menjadi imam sholat. Jadi, dia yang berlaku, terkenal kondisi makhluk. Jangan di belakang. Kalau dia di belakang-belakang yang tua-tua. Rasul itu menerima sholatnya. Atau rasul menerima sholatnya. Atau rasul menerima sholatnya. Apa yang di belakang? Itu lagi memadah rasul. Rasul itu tidak egois. Meski dalam ibadah, dia juga responsif kepada siapa dia maaf. Atau ketika di belakang, ada suara-wara yang menanis, suara yang menanis. Terus itu menerima sholatnya. Terus itu menerima sholatnya. Ternyata, meski dalam urusan langsung kepada Allah. Jika kita datang bersama Allah. Tidak ada urusan kemanusiaan. Ibadahnya itu bisa diringkas. Ini akhirnya urusan kemanusiaan berhenti. Ini kita akan menghaji di rumah tiga paris. Kita akan mengatakan teman-teman kepin itu. Ah, dia juga menghubung disini. Saya akan menghaji. Nah, ini tidak boleh. Sedangkan sholatnya bisa diringkas. Kenapa nanti tidak bisa dibutuhkan? Nanti itu bisa dibutuhkan. Dan banyak tumpah-tumpahnya. Nanti kita bisa dibutuhkan. Khalifah. Ibu Bayo kita berkhalifah. Kita ini menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu kan menjadi orang yang memberi itu yang kita istilahkan dengan yang menjadi lahat yang serupa. Yang menjadi lahat yang serupa Allah. Terus, tidak mungkin kita bisa menjadi lahat yang serupa Allah. Kalau kita tadi bukti dengan pemahaman yang luas. Ketumbukan kepada Allah segala Tuhan. Sekarang ini saya mau mengatakan negara-negara Islam ini. Yang banyak, bukan Islam di dalamnya. Itu terkesan menjadi kegunaan orang lain. Secara sains, teknologi, orang kita tertinggal. Secara politik, kita ada kegunaan-kegunaan. Ini kan membuat kita memperhati peran kita sebagai olipah. Peran Islam sebagai olipah ini. Sepertinya belum masih jauh paham banyak. Ya, jadi ini mungkin yang perlu kita tahan secara langkah. Kita mau mengawalkan sama orang Jepang. Misalnya mempunyai orang Jepang masuk Islam. Karena Islam mengajarkan berisi berikan. Islam mengajarkan supaya kita banyak membaca. Ayolah Tuhan menurut. Pertama-tama membaca. Tama-tama membaca. Tama-tama membaca. Tama-tama. 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 Seperti yang terjadi di Jubayang, saya katakan tadi, untuk setelah kesta-kesta itu dihabiskan, Saya pikir itu bukan yang terbaik, karena ini penyiru kepada egoisme, Apakah ujian yang berakhir, ujian Allah menciptakan, kita itu untuk diuji, Jadi tidak usah kaget, tidak usah terkejut dengan berbagai ujian di dunia ini, Karena memang salah satu ujian Allah menciptakan, kita itu hakikat, penciptakan untuk diuji. Allah menciptakan untuk diuji, Allah menciptakan untuk diuji, Apakah mereka tidak akan sadar, tidak akan sentai, tidak akan berdua diuji, Apakah mereka akan langsung tidak sentai, tidak akan berdua diuji, Jadi tidak salah satu ujian, itu tujuan menciptakan, Tidak ada orang yang tidak berdua diuji, Apakah kamu akan mencoba, sampai ada orang yang berdua diuji, Jadi tidak ada orang yang berdoa, Kita sampai menemukan apa ya, Tapi bertambah, tiga menit lagi, Pasti bisa dikamekan lagi, Masih bisa dikamekan lagi, Tiga horusia, Jadi itulah setiap kita harus memenuhi kum'ah, Nah itulah yang berkata Allah, Jika kita menjadi orang yang memahami hati kita kejauhan di dunia Pengetahuan tentang kekuatan, kekuatan yang harus dikontrol Terlalu merampai dengan hati kepada Allah Jika kita disetan yang disumuh menjadi dunia Banyak bisikawan-bisikawan di luar sana Karena sudah kekakaknya mencapai Tuhan tidak ada, Tuhan sudah mahi Inilah hakikat orang yang punya ilmu tinggi Tapi tidak diikuti dengan suami Rencana terbesar sekarang adalah Banyak siswa yang kita diajarkan di sekolah Hakikat tujuan itu selalu dihabiskan waktu 15-20 tahun Tuhan tidak memberikan tetapi tidak mengerti apa kekuatanannya Pendidikan sempurna menyiapkan anak ini menjadi orang yang ateis dan maklumat Jadi saya pada anak-anak terletaknya Banyak orang tua yang kaget menyeolahkan anaknya keluar Dan mereka membawa, memberi, dia terbaik apa kekuatan Habis itu kita sholat Nah ini kita tanya sebuah saturnya Itulah Itulah Inilah yang disebutkan Allah Kalau kita mau mengerti hal itu jual itu pahangin Itulah mengalami kita takwa dirimu Kalau kau sungguh sama dulu, bintalah aku Terakhir Ketika semadhan itu sebatas sejata Ketika solat itu sebatas meraka Ketika puasa itu sebatas kewajimah Ketika zakat itu sebatas keharus Ketika haji itu sebatas kemangan Saat dulu pula kesia-sia Ada kemangan ini Ketika Islam sebatas sebatas kekaya Ketika ikan itu sebatas kejataan Ketika iksan itu sebatas menaruh Saat dulu pula ada penyekuan terbesar dalam dirimu Saya kira terkirakan Sebagai pengantar Ketika kamu memahami Hakikat dan kemangan ini Mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan dia Silahkan Ketika Bagaimana kita untuk menambah? 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 Bagaimana kita untuk menambah?